Hai subscriber jangan lupa mas subscriber dan berlanjut acara ini di YouTube kami jangan lupa juga di like ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat IS dimana saja berada salam jumpa di kesempatan hari ini Alhamdulillah bisa kejumpa kembali tentunya dalam keadaan sehat ya sehat-sehat semua itu harapan saya tentunya buat semuanya eh pada kesempatan hari ini saya membuat video tentang mesin universal ya itu TV kondisinya hanya standby saja atau indikator ini nyala merah saja ya cuman untuk tombol panel ini maupun remote maupun remote nya itu di eh pencet untuk tombol power itu tidak fungsi sama sekali semoga video ini bermanfaat ya siapa tahu berguna ya oke untuk tegangan disini normal semua temen-temen ya ini kita coba ya kita coba hidupin Oke ini lampunya sudah menyala lampu sudah menyala cuman untuk ini TV ya TV ini walaupun kita pencet-pencet seperti ini dia tidak mau start ataupun remote ini sama sekali tidak mau bekerja ya bisa dilihat di sebelahnya itu kita syuting dari depannya dia tidak mau menyala sama sekali untuk layar nah dan kita coba untuk voltase kita coba cek untuk voltase ya kita mulai dari B plus nya ya B plus sebelum resistor di sini normal keluar 107 ya untuk TV Cina untuk TV mesin universal ini memang segitu terus yang menyampe ke playbacknya juga ada ya normal-normal saja untuk vertikalnya juga normal ya untuk ukuran 24 ya atau dua ini disini keluar 25 ya normal-normal saja terus untuk yang 12 volt atau nah ada ya ini di sini keluar 11 11 berarti intinya masih ada masih normal saja terus untuk audionya juga normal ini ada ini plus audio kita masuk ke driver horizontalnya coba ini konsilator ya yang langsung saja kesini nah nyampe kan nyampe kan nyampe disini teman-teman ya itu masih 25 volt ke sini juga masih ya berarti kan intinya dia sudah masuk nah cuman di rangkaian power supply nya ini rangkaian starter nya ini starter kalau saya bilang ini ya nah ini ini di pin kolektor transistor ada masuk di pin kolektor yang mau masuk lima volt juga ada ya nah ini kita kerjain yang sembilan polnya ini ini untuk basis disini ini basis tidak ada voltase ini harusnya kan sembilan ya sehingga di emitter ini dia akan mengeluarkan sembilan volt juga ataupun delapan volt lah ya caranya kita mau mencoba mengetes yang mana yang error untuk tentunya kita kita harus setat semua ini ya kita harus masukkan arus ke sana semua nah caranya aslinya secara secara ini bisa lah ya kita langsung gandengkan dress gitu untuk sembilan volt ke ini cuman setakutnya kegedean ya kalau TV China cara memperkerjakan rangkaian ini ke biar masuk ke sini semua untuk tegangan arus ya untuk transistor V701 ya 1815 ya V701 nomor serinya 1815 nah untuk kaki basis kalau enggak kaki basis kaki kolektor ya kita cabut saja atau kita tidak usah sambungkan seperti ini kita matikan dulu listriknya ya listrik untuk TV kita matikan dulu caranya seperti ini ini saya bisa kolektornya bisa ininya ya bisa kaki basisnya nah cuman saya mau lepas kaki basisnya tidak tidak mau saya pasang oke sudah tidak menyambung ya ini teman-teman ya kita zoom dulu coba oke sudah tidak menyambung lagi aduh saatnya kita mencoba nih kan ada V701 teman-teman ya ini kita lepas kalaupun enggak di basisnya di kolektornya ini kita tidak usah sambungkan ke yang mau menuju ke IC itu transistor mood power itu namanya ya mood mood power supply ya oke kita hidupkan lagi kita coba ukur di sini ya tegangan 8 volt ini sudah masuk belum lihat kan temen ya dia sudah ada 8 volt sudah masuk 8 volt dan untuk tabung untuk untuk layar itu positif sudah nyala kalau enggak kelihatan nyalanya ya jangan lupa lihat sudah di sini kita mau membawa air kita mau membawa air kita mau membawa air selamat menikmati